Oke Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Aye Saat ini Aye sedang berada di salah satu tempat makan di alam sutra ya Nah disamping Aye sudah ada Alet nih Ini siswa kebanggaan ke Aye nih Karena dia berhasil tembus FKUI lewat jalur UTBK Melalui video ini, Aye akan mengulik nih beberapa pertanyaan Dan Alet bakal jawab langsung Ini gak susah-susah kau Ler, santai aja Lebih susah penelan matematika pastinya ya Oke 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 Nih kita langsung dulu ya Ler Mungkin kenalan dulu dong Ler Alet SMA nya dari mana Kemudian FKUI itu pilihan keberapa Kemudian belajar di bertapa berapa lama Itu dulu deh Ler, silahkan Ler Nama aku Alet ya, aku dari SMA S UPH College UPH College, oke Udah dari, udah Lersli bertapa itu dari Agustus selalu ya Jadi kayak kurang lebih satu tahun Kurang lebih satu tahun ya Oke panjang ya Oke Ini pertanyaan langsung di pendahuluan nih Ler Bisa ceritakan sedikit Ler Gimana nih perasaannya nih Setelah mendengar pengumuman di tanggal 13 lalu Keterima di FKUI, gimana nih perasaannya? Waktu awal-awal kaget sih gak usah ya Agetnya gimana nih, kagetnya gitu Katanya lagi masak mie tuh katanya gitu Sampai gak jadi makan, tetap makan aja Jadi abis pengumumannya dibuka terus tau SKUI tuh Jadi seneng banget terus lupa makan mie terus Jadi mie nya dimakan tuh jadinya? Mie nya dimakan kayak 30 menit setelah aku Luar biasa Itu bukanya sama temen ya katanya Iya Buka sama temen Oke 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 Happy banget ya Ler Dan itu pilihan keberapa Ler Satu Pilihan pertama Tembus lagi ya Oke lanjut Ler Terus Kenapa sih Ler Harus FKUI Ler Karena aku maunya sebenernya FK kan FK nih Kunci nih FK Terus orang tua bilang Oh kalau FK UI aja gitu Terus aku pikir kayak Di awalnya Susah banget kan Masuk ke UI tuh Ya Terus Ya udahlah tetep dicoba Jadi kayak Aku sendiri juga merasa KUI bagus banget gitu kan Iya Aku pengen kuliah disana gitu Dan ternyata Berhasil Udah hanya itu aja motivasinya Iya Gak ada yang lain Gak ada Ya sudah gak apa-apa Oke Lihat Langsung lihat Alet tembus lewat jalur UTBK nih Iya Terus Tantangan terbesar nih Selama Menghadapi Solo UTBK Dimananya Kan ada 7 subtes nih Yang alet merasa Paling-paling kesulitan Dimananya Di matematika Sama PBM Matematika itu tepatnya dimananya Lihat Quantitatif Atau di penalaran matematika Semuanya Semuanya Yang di PU yang bener-bener Bahkan lain Oh Alet bilang susah Tapi di sertifikatnya 800 nilainya Jadi Standar susahnya Alet Beda nih Lucu nih Lihat Tapi ya sudah Gak apa-apa Jadi yang paling jelek Itu bukan matematika kan Yang dari sertifikat lalu Yang paling jelek Justru PPU Tuh PPU malah Ini kan Pelajaran kesukannya Temen sekelas Alet kan Arai kalau gak salah ya Iya Kesukannya arai itu ya Yang konsisten Berapa gitu nilainya Oh ya Itu masa lalu Itu masa lalu ya Oke oke Lanjut Terus Alet kan udah Udah lolos nih Tau bertahap itu dari mana Alet Dari mama Terus mama tau dari Mamanya temen Oke Jadi sama-sama orang tua nih Iya Terus Alet kan udah diajak nih sama temen nih Mayoritas masuk intent Kenapa lebih memilih bertahap Kenapa gak ikut temen aja di intent Karena kalau intent tuh Keberatan pertamanya Abis pulang sekolah tuh Sanggup belajar lagi gitu loh Kayaknya aku gak sanggup kayak gitu Oh Capek ya Udah kembali capek ya Terus Misalnya di bertahap itu Kemarin jam lastnya kan gak Right after Selesai sekolah gitu Iya aku ada break Sebentar ya Terus Dengar-dengar cerita Keliatannya oke juga bimbelnya Jadi yaudah dicoba Terus Waktu dicoba Aku merasa oke sih Jadi lanjut aja terus Oke Singkat padat jelas Terus Led Nih kita bakal lanjut ke pengalaman Alet nih Selama di bertahap nih Kan bertahap agak rada-rada kan Dibanding Yang lain Bener ya Led ya Kan Alet punya temen Gak ada yang kayak gini kan Pertanyaan selama di bimbel bertahap nih Led Yang paling diinget apa Led Apa tugasnya yang banyak Atau apa Silahkan Led Iya tugasnya yang banyak Terus nilai TO yang sama terus Kayak gak naik-naik Contoh berapa Misalkan 50 40 40 40 gak naik-naik gitu Iya Kayak dua minggu terakhir gitu Kan nilain ku seputar di 60-an gitu kan Kepala 6 Gak naik-naik ke 7 gitu Betul Jadi kayak bikin stres sedikit ya Led ya Oke Terus Led Alet kan ini Apa namanya Udah hampir 1 tahun nih Di bertahap kan Yang paling disukai Metode di bertahap itu apa sih Led Apa langsung belajar sesuai dengan Babnya Soalnya Atau bagaimana Led Yang paling suka tuh Karena ada evaluasi kan Abis TO itu Jadi kita bisa ngebahas soal-soal yang kita gak bisa Supaya di next TO nya Kita gak membuat kesalahan yang sama lagi Nah itu yang paling penting ya Kalau yang udah jago tetap dijaga Itu yang paling suka tuh Metodenya Terus dari segi pengajaran gimana Pengajarannya Suka sih karena gak ngantuk Karena ke A kan orangnya Bukan yang monoton gitu Kalau ngajar Jadi kita juga di kelas gak bisa ngantuk Gak bisa ngantuk ya Bukan karena takut dilaporin ke mama kan Bukan Bener nih Bukan Oh bukan Oke oke Jadi gini Mulai tahun 2024 Kayak itu jadi pengajar tunggal Buat ngajar anak-anak bertahapah Sebelumnya 2023 2022 Aku minta bantuan sama Teacher lain Tapi karena Hati ini Kayak aduh Kualitinya gimana Dan ternyata terbukti nih Tembus Dan Alet suka ya Led ya Bener ya Oke lanjut Led Terus Led Lagi Led Setelah belajar nih Selama satu tahun Led Hal yang Paling membantu Setelah belajar di bertahapah itu Kelihatan apanya Led Apakah dilatih Buat ngerjain soal cepat Atau dengan cara curang Atau bagaimana Ada cerita nih Ngebantu banget nih Led Yang beda dari Wah temen gue caranya gini Kalau gue caranya gini Banyak kayak shortcut gitu Jadi kita ngekerjain soal tuh Nggak Kayak di sekolah kan Biasanya panjang gitu kan Pengerjanya Tapi sama kakak tuh Diajarin Metode yang cepat gitu Jadi kita kan melihat soal aja Bisa tahu kira-kira Jawabannya yang mana Luar biasa Beda ya Anak FKUI ya Ngelihat soal aja Bisa langsung tahu jawabannya Bentar lagi nih Merem Nggak bisa kan Nggak tahu soalnya Led Oke oke Gimana cara jawabnya Kalau nggak tahu ya Oke oke Ini bercanda Led Terus Led berarti Bertapa Itu punya andil yang besar nih Led Buat bantu Aled Lolos FKUI Bener Seandainya Nggak bertapa Ada kemungkinan nggak Iya lah Ada lah Buat masuk ada Tapi buat nggak masuk juga ada Cuman kalau Di bertapa Lebih besar paling ya Karena kan tadi spesifik nih Hanya mempelajari materi tertentu saja kan Teruji nggak Led Misalkan Kak A Bilang Led jangan pelajaran ini Nggak keluar Pelajaran ini keluar Itu terbukti Iya Waktu-waktu Selalu TBK kayak Oh iya ini Bab-bab yang Dibilang KH kira-kira Bakal muncul 100% Teruji Dan itu Percis dengan Trap terakhir kan Maksudnya mirip-mirip Bener banget kan Bener kan Dan itu lumayan ngebantu kan Oke Itu dari segi soal Led Dari segi mentaliti Led Kan Led udah pernah dihajar Naik Turun lagi Naik Dibikin soal prank juga pernah Bisa ceritain nggak Led Yang Led kecewa nih Waduh sampai lapor mama Nilainya jelek Itu pas momen Kapan Led? Itu kayak 2 minggu sebelum ujian Oke 2 minggu sebelum ujian Gimana? Itu frustrasi banget Karena Nilainya nggak naik-naik Oke Terus ah yaudahlah gitu Terus waktu ujian tuh Bab kedua aku tuh PK Terus itu tuh langsung kayak Aku merasa nggak bisa kan di PK Jadi Waktu bab ketiga Itu aku agak Agak-agak dikit down gitu lah Tapi terus aku masih lanjut terus Ngerjain sebisa mungkin Karena Kayak Dulu tuh Kita sempet TO-nya PK di awal ya Aku nggak salah Jadi kayak aku Sudah pernah nih PK di awal Dan aku bisa kok Aku di TO Jadi Di ujian juga Harus sisain Jadi pengalaman itu Yang lumayan ngebantu Alet nih Pas ujian Dari segi mental Udah kuat dong ya Berarti kalau Dapat nilai jelek Udah nggak sedih lagi ya Masih sedikit Sedikit Tapi maksudnya Masih maju terus gitu Benar Benar Oke Mantap Led Terus Led Ada yang unik Led Kalau di BIMA lain Belajar Mendekati ujian Belajar Sama KAI kan Diajak jalan-jalan tuh Led Itu lumayan ngebantu nggak Led Jalan-jalan Led Ya ilah Masih inget nggak Ketaman mini kita Ya kan Naik sepedahan Ya nggak Itu lumayan ngebantu nggak sih Led Sebenernya Ngebantu sih Karena aku Sebenernya tuh bukan Tipe orang yang outdoor Apalagi kalau tegang tuh Suka indoor Suka diem aja di rumah Tapi ternyata itu Bikin tambah stress Justru kalau misalnya Diajak jalan-jalan Ternyata bikin Lebih relax Jadi sebenernya di Bertapa itu Led Itu kita tarik ulur Led Sebenernya Led Kan kayaknya bisa Ngebaca nih atmosfer kelas kan Kalau kepalanya udah keluar asap nih Itu jangan dilanjut sebenernya Diguyur pake air Led Mandi dong Nggak nggak itu Mercanda Mercanda Oke terus Led Ada Rekomendasi Rekomendasi gak Led Ke Bimbel Bertapa Temen-temen yang mau Lolos di FKU Lewat jalur TBK Itu harusnya seperti apa sih Harus tekun terus sih Nggak boleh nyerah di tengah jalan Oke tekun Terus Ya harus Nggak boleh nyerah Yang tepat sih Yang cocok Harus ketemu guru yang tepat Dan cocok Dan pasti dia ahli dong Iya dong Bukan yang Asal cabut ya Iya Oke Dan itu Aled dapet kan di Bertapa dong Iya Luar biasa Pesan atau kesan khusus nih Led Di Bertapa nih Led Misalkan Aled di Bertapa itu Bukan hanya belajar akademik Tapi belajar yang lain Aled mungkin bisa sampaikan ke kameranya ini Led Ke temen-temen lain Jadi di Bertapa bukan cuma belajar Tentang Gimana kita mengahami soal Gimana nembak Terus gimana ngerjain soal dengan cepat Tapi Kita juga Bener-bener dilatih mentalnya Dan dijaga Supaya Di waktu ujian Itu kita bener-bener sehat Dan Siap buat ujian Kayak Apalagi dua minggu terakhir Itu bener-bener tarik ulurnya Banyak banget Jadi waktu ujian Itu kayak udah biasa gitu Jadi udah gak kaget lagi Bener Dan gilanya Aled ketika ujian Itu panic attack dateng Ketika pas pertama kali dateng Dia bilang gini Bawa pensil gak? Nah kan Seumur-umur nih Aie Nemenin ujian Suruh bawa pensil Baru aled doang nih Ternyata pas di riset Di tempat lain gak bawa Pas ujian Aku sampe penasaran Itu pensil buat apa Ternyata gak guna juga Bener gak net? Yang mau gak pake Sebenernya ada opsi Boleh pake pensil sih Paham Tapi kan gak wajib kan net? Itu kan bikin panik kamu kan? Terus apa yang di Lakukan sama ke ai? Aku cari pensil Abang ngodong-ngodong Gak ada ya Kan dia gak jualan Gak apa ngodong-ngodong ya Aku cari Sampai aled nungguin Sampai jamuran lah Led kalau gak salah Nungguin ya Gak aku nyari lama Led itu Led Kan gak semua Akhirnya ketemu kan Pensil Dan pensil itu Jadi Itu Kalo bisa disimpen Itu pensil kenangan Ini pensil Sama pulpen Ketika gue Ujian UTBK Dan ketika gue Tembus di FKUI Itu jadi pake Led Kalo perlu di bingkai Pencil sakti KAY Pemberian KAY Misalkan gitu Kena-kenangan Kena-kenangan Oke Terakhir Led Apakah bimbel Bertapa ini Recommended Led Buat anak-anak Yang ambis banget Buat masuk Khususnya FKUI Led Recommended gak? Recommended Karena Bukan cuma dari materi doang Tapi juga Dari sisi metode belajar Sama gurunya juga Itu bener-bener Di customize Sama kebutuhannya kita Jadi Kakak juga paham Karena aku modalnya Kayak gimana Jadi Bener-bener Aku merasa Di handle dengan baik Dan dijaga Sampai di hari hujan Jadi mentalku Sama keadaannya aku Bener-bener Supreme Dan hasilnya Terbukti Lulus FKUI Led Selamat ya Led Dapat jaket kuning Makara hijau Boleh lah Dikit-dikit sombong Kaling ya Nanti mungkin Kalo mama ditanya Ibu Anak ibu kemana? Lagi kuliah Dimana? Di Depok Depoknya mana? Di UI UI-nya jurusan apa? Jurusan apa ya? FKUI Waduh itu kayak bangga banget Nanti pas Natalan nih Ketemu saudara-saudara Pasti yang ditanya kan Salah satunya anak Bukan anak tetangga Bukan anak tetangga Nggak lucu kan? Mama pasti dengan senangnya Pasti jawab apa Led? Anak saya FKUI Led Dan Led sudah menjadi Anak yang bisa membanggakan orang tua Dan pesan ke AY Ini awal dari perjalanan Led Ya kalo pengen jadi dokter nanti Tolong inget pesan aku Pakai hati Led Jangan mandang semua dari materi Bener Led ya Dan tolong jangan formalitas AY Seperti itu Aku yakin Led bakal bisa bermanfaat Buat orang banyak sih Dan yang terutama Bisa ngebanggain Kedua orang tua sih Mungkin itu aja sih Led Yang bisa Kaya sampaikan Ada lagi tak? Yang mau disampaikan? Udah ya? Cokok ya Led? Makasih Led Atau sok tia Led ya? Oke teman-teman Yang mau FKUI Seperti Led? Dah jangan ragu lah Bertapa aja Ya Led? Led membuktikan Sekarang giliran Anda Itu saja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Kita bawahi dulu Led Bye-bye